Bapak Ibu dan mengidentifikasi bagaimana peluang bisnis itu bisa mengglobal atau dalam ranah yang lebih luas dalam hal ini adalah dalam skala internasional. Oke, di sini Bapak Ibu sudah punya bisnis nggak, mayoritas? Mungkin Bapak Ibu punya bisnis nggak? Oke, sudah dijalankan mungkin atau mungkin masih? Masih mulai berjalan, Pak dosen. Oke, bisnis apa Ibu? Ini kosmetik sama pembalut kesehatan. Alhamdulillah. Terus kayak kalung gelang kesehatan. Oke, insya Allah nanti akan terus berkembang, Pak dosen. Alhamdulillah, makasih Pak dosen doanya. Sama buka toko di rumah, Pak dosen. Oh, siap. Siap, nge. Nanti mungkin materi-materi yang ada di pengantar bisnis ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu terapkan di bidang-bidang usahanya masing-masing. Khususnya nanti bagaimana di setiap materi-materi yang akan kita bahas di sini konsep secara teori. Nah, nanti Bapak Ibu bisa implementasikan secara langsung prakteknya entah itu di usaha Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu yang sedang bekerja dari pengantar bisnis di sini bisa terinspirasi terkait dengan beberapa indikator, variable, atau aspek-aspek yang mungkin menjadi peluang bisnis di kemudian hari. Nah, seperti yang kita lihat di layar materi kita awali materi kita di sini ada beberapa aspek yang menjadi pendorong globalisasi. Sudah banyak sekali Bapak Ibu pokok bahasan yang menjadi menjadi topik utama, entah itu dalam seminar, workshop, pelatihan, dan lain sebagainya terkait dengan globalisasi. khususnya terkait dengan bagaimana pemasaran di era saat ini Bapak Ibu yang mengandalkan sistem online, pemasaran online yang mengoptimalisasi seperti sosial media kita sendiri atau nanti yang lebih premium ya dalam bidang yang lebih berbisnis mungkin ada website dan lain sebagainya. Nah, peluang-peluang tadi muncul karena adanya sistem globalisasi yang sudah digaungkan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dalam hal ini nanti akan bersambut pada materi kerjasama internasional dan perdagangan internasional yang nantinya di dalamnya ada teori komparatif antara satu bidang usaha dengan bidang usaha yang lainnya yang berjalan di negara A dengan negara B yang menjadi objek dagang. Nah, oleh karena itu di sini ada pendorong globalisasi Bapak Ibu ada beberapa poin, ada dorongan dari pasar, biaya, dari pemerintah sendiri dalam hal ini nanti aspek-aspek kebijakannya kemudian dorongan persaingan dan faktor-faktor lain yang mungkin tidak terduga dari dorongan pasar sendiri pasar dunia di sini memilih sekarang secara terbuka baik dilihat dari pengelolaannya maupun dari perkembangan diplomasi politik yang ada sehingga ada kerjasama pasar yang tidak terkait dengan biaya cukai dan lain sebagainya atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang nanti bisa mempengaruhi dari potensi pasar sehingga kita bisa masuk ke dalam pasar internasional. Potensi tersebut terbaca oleh beberapa negara dalam satu wilayah yang sama seperti yang ada di ASEAN, ada MEA yang sudah dari 2015 dan mungkin 10 tahun yang lalu sudah dikaji oleh beberapa kegiatan pelatihan, workshop, dan lain sebagainya kemudian ada dorongan biaya untuk melaksanakan bisnis biasanya yang menjadi kendala terberat itu mungkin bukan dari ide, bukan dari pelaksanaan tapi ide kadang ada, pelaksanaannya juga sekiranya kita sudah tahu bagaimana eksekusinya dari ide atau gagasan yang kita ingin ciptakan dalam sebuah bisnis tetapi biasanya terkendala dalam sebuah biaya sehingga dalam hal ini kombinasi produk itu perlu ada berhitungan biaya dimana nanti ada sistem akuntansi dan juga evaluasi keuangan itu menjadi penentu bagaimana strategi bisnis itu bisa dijalankan biasanya dalam satu periode evaluasi akuntansi dan evaluasi dari pengeluaran keuangan yang sudah dilaksanakan dalam sebuah periode produksi atau bisnis yang dijalankan secara berkala biasanya dari evaluasi keuangan itu akan memunculkan sebuah keputusan apakah bisnis ini lanjut atau tidak atau mungkin lanjut dengan syarat mungkin lanjut dengan syarat seperti bisnis kita lanjutkan tapi ada pengembangan di aspek tertentu jadi dorongan biaya dalam globalisasi disini ada kombinasi dari berbagai produk yang dijadikan yang dijadikan sebuah bahan pengambilan keputusan kemudian ada dorongan pemerintah nah disini seperti tadi ada kesepakatan ya bilateral, multilateral dan sebagainya kemudian diplomasi antara dua negara atau beberapa negara yang terkait dalam bidang yang sama atau mungkin dari kebijakan internal jadi pemerintahnya seperti yang terjadi di beberapa waktu terakhir yang sedang rame dibicarakan Bapak-Ibu ada kebijakan pemerintah terkait dengan ini pakaian impor jadi yang ada di trif yang suka ngetrif Bapak-Ibu atau dijual pakaian impor yang murah-murah dengan alasan itu nanti bisa memotong atau nanti bisa merugikan pihak UMKM yang memiliki bisnis dengan harga-harga yang menjadi pesaing dalam hal ini masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli pakaian impor dengan harga yang sama dengan atau mungkin bisa lebih murah yang dijual oleh UMKM itu sendiri maka dari itu kemarin ada sedikit kebijakan dari pemerintah terkait dengan itu rame untuk respon dari masyarakat sendiri padahal itu salah satu efek dari pendorongan globalisasi ekonomi yang ada di negara-negara kemudian ada dorongan persaingan persaingan pasar domestik dan internasional seperti swa sembada bagaimana kita mengekspor pada dasarnya swa sembada diibaratkan seperti untuk memberi dalam hal ini misalkan sebelum kita mengekspor beras ke luar negeri pastikan beras dalam rumah itu terpenuh pada dasarnya seperti itu maka dari itu dalam globalisasi dorongan persaingan di sini persaingan pasar domestik dan internasional itu saling berkorelasi satu dengan yang lainnya dimana kita bisa melaksanakan impor dengan cara-cara tertentu dimana jika pelaksanaan tersebut dilakukan harusnya pasar domestik ini sudah ibaratnya sudah mumpuni untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga kita tidak perlu impor atau menggunakan pasar internasional barang-barang internasional pada barang yang seharusnya bisa kita optimalkan di negara kita nah disini faktor lain dilihat dari teknologi informasi transportasi internet dan telepon oke mungkin dari teknologi informasi kita sedikit tertinggal Bapak-Ibu sedangkan pada transportasi disini mungkin dari proses distribusi sebuah bidang usaha memiliki nilai biaya ekonomi yang sangat tinggi untuk perjalanan sebuah usaha transaksi produk itu bisa dipasarkan khususnya di wilayah Indonesia yang sangat luas kemudian pulau-pulau yang saling bersebrangan nah transportasi sangat diperhitungkan sebagai faktor lain dalam hal ini sebagai pendorong globalisasi ekonomi kemudian ada faktor globalisasi nah disini Bapak-Ibu ada beberapa mungkin ketika mata kuliah Bapak-Ibu menemui ada faktor atau variable-variable yang menarik mungkin dalam sebuah topik atau mungkin ada indikator-indikator yang saling mempengaruhi atau mungkin saling berkorelasi atau memiliki kausalitas pengaruh atau sebab akibat nah itu mungkin nanti bisa menjadi bahan Bapak-Ibu untuk melakukan penelitian ataupun nanti bisa dipakai untuk dasar penelitian assessment dari bidang usaha atau bisnis Bapak-Ibu sendiri nah itu nanti bisa dipakai sebagai bahan penelitian entah itu penelitian mandiri Bapak-Ibu atau mungkin nanti pada tugas akhir atau skripsi mungkin jika diperlukan nah khususnya pada hal ini dalam globalisasi ada beberapa faktor nah disini yang perlu kita ketahui Bapak-Ibu ada tiga faktor disini ada kedekatan lokasi dan sikap bagaimana nanti sebuah bisnis ini mampu memiliki lokasi yang strategis sikap ya penantapan positioning dalam hal ini posisioning kemudian ada kedekatan kedekatan dalam milinya adalah area atau wilayah ranah dari bisnis tadi cakupan produk itu bisa ditangkap oleh masyarakat di wilayah yang luas tetapi terjangkau dalam hal distribusi oleh karena itu disini kemajuan teknologi dan informasi membuat jarak menjadi semakin dekat nah karena adanya faktor ini muncullah pengembangan teknologi yang menjadi marketplace kemudian menjadi online show kemudian sosmed-sosmed itu menjadi bukan akun personal lagi tetapi ada akun bisnis dimana nanti akun bisnis itu kita mendapatkan insight jadi mendapat masukan dari sistem sosmed sosmed kita dimana nanti kita tahu kapan sosmed kita itu rame ketika kita posting sebuah story foto dan lain sebagainya kemudian nanti dilihat berapa orang kemudian bisa melakukan sponsorship dari sosmed yang kita miliki dan lain sebagainya nah disini muncul pertanyaan Bapakku mengapa bisnis perlu untuk go internasional ada beberapa aspek yang bisa menjadi landasan utama dimana kita bisa mengambil sebuah keputusan bahwa usaha kita itu layak atau mungkin berpeluang untuk dipasarkan dalam peluang lingkup yang lebih besar disini dilihat dari keuntungan potensialnya profit margin permintaan konsumen yang stabil dan kuat kemudian dari bahan baku teknologi efisien susah nah keuntungan potensial jadi disini keuntungan potensial jadi keuntungan yang mungkin bisa kita capai secara maksimum dalam sebuah proses bisnis secara bergala nah ketika kita go internasional bisnis yang Bapak Ibu punya mungkin go internasional pastikan keuntungan potensial ini bisa untuk diraih Bapak Ibu disamping ada profit margin jadi keuntungan potensialnya dilihat dari keuntungan atau benefit yang mungkin bisa kita dapatkan sedangkan profit margin adalah selisih keuntungan selisih ya diluar dari pengeluaran dan pemasukan yang dicari rasion jadi margin profit margin disini menjadi prioritas juga dalam pengambilan keputusan kita kenapa kok bisnis yang kita punya harus go internasional kemudian permintaan konsumen yang stabil dan kuat nah karena disini bisnis berkembang di level internasional maka dari itu ada tantangan yang perlu kita hadapi orang bahkan jika tidak internasional bisa di lain daerah mungkin itu ada karakteristik yang berbeda kemudian ada budaya yang berbeda mungkin disini orang-orang pakai sarung misalkan saat sholat mungkin atau mukena saat sholat itu yang warna-warni misalkan seperti itu kemudian di daerah lain ternyata mukena ataupun alat sholat itu lebih kalem atau mungkin dari motifnya itu lebih simple kemudian warnanya hanya putih jadi budaya dan karakteristik seseorang di berbeda daerah itu juga menjadi penentu dalam pelaksanaan sebuah bisnis ketika dipasarkan kemudian selanjutnya juga ada preference kesukaan setiap orang memiliki kecenderungannya masing-masing di beberapa daerah mungkin karena seperti tadi karakteristik dan budayanya yang berbeda mungkin dari preference juga menjadi perhatian utama mungkin dari keputusan seseorang untuk membeli produk itu bisa dilihat dari preference-nya mungkin dari selera warna rasa atau mungkin dari kesukaan-kesukaan dia yang lain misalkan dia suka warna hitam jadi dia beli baju beli kerutung beli sepatu dan lain sebagainya semua serba hitam karena anggapannya hitam bisa dipakai di setiap waktu setiap kondisi ataupun setiap event atau pertemuan misalkan sehingga permintaan konsumen yang stabil dan kuat ini menjadi pertimbangan juga dalam pengembangan bisnis kita bapak-bapak-ibu jadi jadi dimana nanti perilaku konsumen dalam mengambil sebuah keputusan dia belanja atau tidak itu juga perlu dilakukan sebuah identifikasi mendalam sebelum kita memperluas wilayah atau ranah bisnis produk yang kita juarkan kemudian dari bahan baku dari bahan baku disini bisa sangat berpengaruh bapak-ibu jika pada sebuah usaha hanya berfokus pada karakteristik dan budaya sehingga produknya itu bisa dijualkan di daerah A misalkan tetapi bahan bakunya akan sulit di daerah tersebut sehingga nanti akan mempengaruhi kos biaya operasional dalam hal pencarian bahan baku kemudian pengembangan teknologi ada pengembangan teknologi kemudian ada efisiensi usaha ketika usaha tersebut dijalankan bagaimana faktor produksi itu bisa saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya dari produksi pemasaran kemudian dari SDM dan lain-lain bagaimana efisiensi usaha menjadi pertimbangan utama ketika menjalankan sebuah bisnis yang memperluas wilayah pasarnya kemudian muncul pertanyaan bapak-ibu apa yang yang harus dilakukan perusahaan sebelum terjun ke pasar internasional jadi persiapannya apa mungkin sebagian dari kita membayangkan perluasan usaha di beda daerah saja sudah pertimbangannya sudah banyak lalu bagaimana ketika usaha yang kita punya itu layak dikatakan layak atau mungkin dikatakan untuk pantas ketika masuk ke pasar internasional jadi ada beberapa alternatif yang menjadi persiapan utama dari seorang yang memiliki usaha ketika memperluas pasar produknya gimana nanti ada beberapa indikator yang menjadi perhatian khusus gimana apakah ada permintaan internasional bagi produk perusahaan di wilayah yang dituju kemudian dapatkah produk dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri nah disini berarti sebuah siklus produk ada dua pendekatan Bapak Ibu bisa distandarisasi bisa diadaptasi yang kedua diadaptasi jika Bapak Ibu memilih untuk mengadaptasi berarti nanti produk yang Bapak Ibu jual disesuaikan dengan budaya dan karakteristik yang ada di wilayah yang dituju berbeda jika keputusan yang kita ambil Bapak Ibu itu lebih berorientasi pada pendekatan nanti produk kita itu karena kita punya ciri khas maka entah dimanapun produk kita jualkan karena kita punya ciri khas punya potensi dan punya daya beda dibanding produk lain kita pede untuk menjualkan produk ini di berbagai daerah dengan harapan jika kita bisa mengenalkan ciri khas yang kita punya di daerah kita misalkan ke daerah-daerah yang lainnya sehingga daerah lainnya yang menyesuaikan bukan produknya yang menyesuaikan jadi ada jadi ada dua pendekatan standarisasi atau adaptasi untuk menjawab pertanyaan yang nomor dua dapatkah produk dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri kemudian ada lagi pertanyaan ketiga disini yang menarik disini apakah iklim bisnis luar negeri cocok untuk mengimpor disini tidak bisa digunakan analisis biasa tapi perlu anda sementalam terkait dengan kebiasaan pasar yang ada disana perlu dilihat dari berita-beritanya kemudian iklim bisnis disini bisa dilihat dari kebijakan pemerintahnya bagaimana oleh karena itu biasanya negara-negara yang sering berkonflik itu jarang dimasuki oleh pasar internasional atau mungkin dari sistem politiknya yang kurang stabil dari misalkan dari beberapa kubu di kubu politik yang ada dalam sebuah negara mempengaruhi kebijakan yang ada sehingga kebijakannya itu berbeda-beda kebijakan A dilaksanakan belum lama berganti kebijakan yang baru dan lain sebagainya sering berganti itu yang dikatakan iklim bisnis yang perlu menjadi landasan utama ketika kita masuk ke pasar internasional di negara yang kita tuju kemudian pertanyaan yang terakhir di sini apakah perusahaan memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di luar negeri saat ketiga pertanyaan sebelumnya sudah terjawab dan dikatakan iya berpotensi dan bisa dimodifikasi kemudian iklim bisnisnya bisa kita masuki maka pertanyaan terakhir di sini dari sisi internal apakah kita mampu untuk konsisten konsisten ajed istikomah dalam menjalankan usaha ketika kita sudah masuk ke pasar tersebut nah pertanyaan terakhir di sini menjadi penentu dimana pertanyaan ini akan menetapkan sebuah keputusan apakah kita tetap melaksanakan bisnis di dalam negeri atau kita lanjut go internasional jika ketiga pertanyaan awal ya tetapi dari pertanyaan terakhir perusahaan memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di luar negeri itu kita tidak pedih tidak maka kecenderungan tetap di dalam negeri akan lebih besar berbanding dengan jika kita memiliki keahlian dan penyesuaian dalam hal SDM ataupun dalam hal manajemen pelaksanaan sebuah bisnis ketika bisnis tersebut masuk pada pasar internasional oke selanjutnya di sini ada level keterlibatan bisnis internasional ada eksportir dan importer disini ada beberapa pertimbangan jenis perusahaan yang berada pada level keterlibatan terendah dalam operasional internasional importer disini biasanya kita membeli produk di pasar luar negeri kemudian kita menjualkan kembali seperti yang ada pada beberapa pasar yang ada di DRH kita biasanya dengan sistem promosi produk impor biasanya itu sangat menggoda sekali bagi konsumen konsumen dan masyarakat kita kemudian eksportir disini perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk kepada satu atau lebih negara saya kira ini sudah jelas selanjutnya ini salah satu contoh bagaimana perusahaan internasional ini mampu memasuki pasar di negara lain dan menembus karakteristik budaya dan juga selera preference dari masyarakat yang berbeda wilayah seperti Nestle mobil Ford dan sebagainya jadi perusahaan multinasional disini dari beberapa pertimbangan tadi entah itu keuntungan potensial entah profit seperti tadi profit margin atau permintaan konsumen yang stabil bahan dasar bahan atau bahan baku dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan utama dimana perusahaan multinasional ini bisa memasuki pasar internasional maka dari itu yang dipertimbangan ada tiga hal utama dari perusahaan internasional dimana ketiga hal utama ini menjadi jawaban dari masalah ekonomi klasik yang pertama apa barang apa yang dijualkan kemudian untuk siapa barang tersebut dijualkan lalu bagaimana barang tersebut dijualkan sehingga perusahaan multinasional ketika memasuki pasar atau wilayah baru maka perlu ada rancangan dari produk itu yang entah itu di standarisasi atau disesuaikan diadaptasi atau dari segi aspek yang kedua memproduksi produksinya dari mana disini kita lebih maka dari itu beberapa bisnis luar negeri yang masuk di negara kita sebagai contoh ada yang mendirikan perusahaan disini atau ada yang mendirikan perusahaan di negaranya sendiri karena mendekati bahan baku yang ada disana tetapi ada beberapa kerugian dan juga ada beberapa pertimbangan potensi dan risiko dalam mendekatannya jika kita membangun usaha mendekati kecumen maka nanti akan mempunyai di 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 ini tetapi dari bahan baku biasanya akan mengeluarkan kos yang lebih jika pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kedua di mana perusahaan mendekati bahan baku dan menjauhi konsumen maka nanti perusahaan akan mudah untuk memproduksi tetapi dalam distribusi akan mengeluarkan biaya yang lebih ini nanti masuk dalam teori ekonomi regional jadi menempatkan sebuah usaha itu mendekati konsumen mendekati pangsa pasar atau mendekati bahan baku jadi sebuah wilayah atau sebuah bisnis itu dikatakan terletak pada tempat yang strategis ketika dia mampu memberikan pertimbangan dia lebih memilih untuk mendekati konsumen atau mendekati bahan baku juga sama kurang lebih seluruhnya ada kemudian secara legalitas di kantor strategi dan di luar selain tadi yang sudah jelaskan perset awal adalah bagaimana timbang dari sisi internal kita disini kok hilang ya iya enggak ada saranya sepertinya oke 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 bapak ibu mungkin ada yang ditanyakan dari bahan diskusi kita hari ini bapak ibu dari materi globalisasi ekonomi dan bisnis internasional mau nanya pak dosen oke monggo ibu bagaimana caranya memasarkan bisnis ke luar negeri itu pak dosen terima kasih jika bisnis tadi ibu jika kita bisa memasarkan di internasional mungkin ada beberapa tahapan yang harus kita menjadi pertimbangan seperti tadi ya jika pertimbangan ini sudah di analisis di identifikasi maka yang terakhir ini tadi ibu jadi ada memiliki keahlian memasuki pasar atau tidak keahlian dalam hal ini mungkin dari segi internal itu bisa dari segi produksinya tapi jika dari segi apa pemasarannya disini nah itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan ibu jadi nanti dari segi pemasarannya mungkin gimana memperkenalkan produk kita ke pasar internasional seperti apa nah mungkin dari beberapa bisnis ibu bisa tadi memanfaatkan sosial media itu yang paling praktis cara praktis tetapi cara yang lainnya kita bisa berkolaborasi ibu bekerjasama dengan beberapa bidang usaha yang memiliki legalitas untuk masuk ke pasar negara lain misalkan dari bidang usaha tertentu mungkin dari ibu ada mungkin ada teman atau usaha yang sudah bisa mempraktekan dari pemasaran internasional nah itu nanti bisa dikolaborasikan jadi tidak melulu kita membuka pasar atau membuka jalan sendiri karena untuk go internasional disini diperlukan kemantapan dari segi produksi pemasaran dan juga dari segi nanti perkenalan produk dari segi pemasaran tadi untuk memaksimalkan produk kita bisa dikenal atau tidak akan lebih mudahnya jika nanti kita bisa berkolaborasi dengan bisnis lainnya yang bisnis tersebut sudah bisa mempraktekan pasar internasional minimal di tempat dengan karakteristik dan budaya yang hampir mirip misalkan seperti ibu tadi menjualkan barang kayak kesehatan ya ibu jadi gelang gelang dan kesehatan sekiranya pasar internasional yang cocok itu nanti bisa dilihat dari negara yang dituju misalkan negara yang dituju itu juga menganut karakteristik dan budaya yang hampir mirip nah itu nanti bisa kita masuk entah itu dari segi bekerjasama dengan bisnis lain yang sudah masuk di pasar luar negeri atau dari penguatan internal kita dari segi pemanfaatan sosial media ibu bisa pakai yang fasilitas akun sosial media di sponsorship ibu jadi itu akan menambah ranah tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri juga itu bisa terjangkau nanti produk yang kita jualkan di sosial media jika kita membayar dengan sistem sponsorship itu nanti akan menambah jam tayang kemudian menambah akun yang bisa melihat produk kita dan seperti itu ibu jadi pemanfaatannya ada dua sisi bisa bekerjasama dengan bisnis lain bahwa pihak ketiga memanfaatkan kolaborasi dengan pihak ketiga dan bisa memanfaatkan dengan sistem sosial media yang ada mungkin itu ibu iya pak dosen terima kasih banyak ibu terima kasih bertanya ini ini untuk mendirikan sebuah bisnis kan kita harus mempunyai legalitas semacam dalam skala kecil kan kita harus punya SKU semacam surat keterangan usaha dari kelurahan atau kecamatan terus ada SIUP surat izin usaha kalau untuk pasar online itu apakah mereka sudah mempunyai itu semua ya karena kan kita bisa dengan Puan Seraji bisa membeli produk dari Tiongkok atau dari manapun apakah mereka mempunyai itu semuanya untuk menembus pasar internasional Bapak biasanya minimal kita dari dalam negeri itu memiliki surat izin entah itu NIP dan lain sebagainya sebagai syarat kita menjadi pedagang resmi memiliki legalitas dan untuk memasuki pasar internasional itu biasanya dilihat dari perizinan pada sistem pajak dan juga nanti barang-barang yang ingin kita beli karena nanti dari segi PPN perizinan pajak pertambahan nilai jika kita memasuki pasar internasional itu ada beberapa ketentuan jadi untuk usaha untuk usaha ketika kita mengimpor ataupun melakukan transaksi dalam pasar internasional dengan barang umum atau barang khusus atau barang mewah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda dan nanti itu jika memiliki tujuan untuk dikonsumsi pribadi ataupun dikonsumsi untuk dijual belikan lagi itu juga memiliki syarat yang berbeda sehingga nanti itu yang menentukan kita bisa memasuki pasar internasional atau tidak untuk syarat-syarat yang lebih rinci nanti bisa kita diskusikan lagi seperti perizinan yang secara detail apa yang harus diurus karena untuk alurnya juga ketentuannya berganti-ganti tetapi secara umum yang menjadi pertimbangan adalah transaksi ketika kita melakukan transaksi di pasar internasional yang perlu diperhatikan ada jenis barangnya kemudian kuantitas barangnya kemudian nanti tujuan kita untuk mendatangkan barang atau menjual barang itu untuk apa untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualkan lagi atau memang nanti itu sebagai contoh atau apa ya ibaratnya bahan luar negeri menjadi data gami bagi usaha kita misalkan barang luar negeri itu ternyata didatangkan ke sini sebagai produk yang dijualkan ternyata laku tetapi barang kita sejenis sama tidak laku itu menjadi data analisis jadi fungsi dari bahan yang ditahankan atau dijadikan transaksi itu bagaimana untuk pasar online tetap ada pengawasan semacam lembaga konsumen seperti itu ya kalau pasar online sekarang mulai disangkut pautkan oleh kementerian keuangan mungkin nanti ada pajaknya tersendiri berhitungan tapi ini masih dalam tahap pertimbangan untuk pasar online karena pasar online ini nanti juga mempengaruhi sistem dari pertimbangan kebijakan atau dorongan pemerintah jadi perjanjian antar negara jadi kita tidak bisa langsung bertransaksi dengan negara yang ingin membeli produk kita misalkan tapi atas ketentuan ketentuan dari kedua negara yang terkait itu nanti akan mempengaruhi pajak seperti tadi atau jumlah kuantitas barang yang boleh dipasarkan di negara negara terkentu seperti itu terima kasih mas terima kasih mohon maaf jika masih ada yang kurang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut atau mungkin Bapak Agus pernah melaksanakan transaksi di transaksi online pernah jadi ambil barang dari Tiongkok Tiongkok dikenakan apa atau biaya lain tambahan mungkin kita tahunya dari aplikasi jadi sudah input jadi maka saya ingin tahu apakah mereka ini ada legalitas atau semacam hal itu tapi memang sudah diatur gitu oke biasanya ada ketentuan ketentuan yang menjadi landasan dalam melakukan transaksi tetapi untuk lewat aplikasi mungkin dari pihak aplikasinya jadi pihak ketiga sebagai distributor istilahnya jadi aplikasi itu mewadahi dan menyalurkan kekonsumen yang membutuhkan produk yang misal di yang laku ibarannya yang ketika dijual itu laku di perbedaan negara mungkin dari pihak ketiga tadi sudah memenuhi cara-cara tertentu yang tidak di share ke publik bisa jadi atau mungkin ada kerjasama pribadi mungkin di luar dari kebijakan yang ada itu mungkin bisa kita diskusikan sebenarnya menarik ini contoh transaksi transaksi jadi nanti bagaimana pengembangan usaha juga kita bisa tahu ketika pembelian ataupun penjualan sebuah produk ini memiliki ruang lingkup yang lebih besar berbeda negara terima kasih mungkin itu terima kasih Bu Roya Bapak Agus sama-sama makasih banyak Pak Desen pertanyaannya mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini ini sudah lewat jam mohon maaf tambah kalau kalau overtime mungkin nanti bisa kita lanjutkan diskusi kita di pertemuan yang akan datang Bapak Ibu iya Pak Desen silahkan Bapak Ibu nanti bisa dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya atau mungkin ada mata kuliah lain silahkan dilanjutkan mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang dan juga nanti akan kita diskusikan materi-materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang mungkin itu Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama-sama waalaikumsalam